selamat menikmati selamat sore tribuners pada sore hari yang agak mendung ini kita ketemu lagi dengan tribun Jogja di acara bincang olahraga kali ini dengan saya Susilo Nugroho sore hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bima Perkasa Jogja Mas Nuka Trisaputra betul gimana Mas Nuka kabarnya? Alhamdulillah baik Mas baik oke IBL ini tinggal menghitung hari ya? ya kurang 3 hari 4 hari mulainya kan tanggal 14 Januari berarti ini persiapan? sudah sejak habis season lalu efektifnya berarti udah berapa bulan? kalau efektif saya di Bima Perkasa dari Oktober sih Mas kalau saya sendiri ya saya kan baru pindah ke Bima Perkasa kemarin bulan Oktober bulan Oktober ok berarti Oktober November, Desember, Januari 3 bulanan lah yang menarik dari Mas Nuka ini adalah salah satu pemain Bima Perkasa itu asli Jogja benar-benar asli Jogja ya Mas Nuka? kalau asli nggak tapi KTP udah Jogja KTP Jogja di mana? di Sleman oh di Sleman berkeluarga tinggal di Sleman? Sleman juga asalnya dari Jawa Tengah cuma pindah ke sini oh berarti ya domisili udah di Jogja gitu ya? udah KTP Jogja lah intinya mas Nuka udah berapa musim ini status sebagai pemain pro di Baskai Tanah Air? kalau pro saya 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun, ini tahun ke-6 mas tahun ke-6 saya tahun ke-6? harusnya 7, cuma kemarin sempat berhenti 1 musim karena? cedera? karena saya menikah itu oh ok berarti abis kan menikah itu berhenti setahun dululah abis itu ke Bima Perkasa ok mas Nuka saya penasaran apa namanya awalnya kenapa mas Nuka kok menyukai basket dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pemain pro gitu? awalnya malah saya dulu bukan basket mas bukan basket? iya jadi adik saya sama saya itu dulu teknis lapangan teknis lapangan oke saya tenis lapangan itu kalau kejuaraan ke tingkat kecamatan, kabupaten itu di semifinal, di final itu pasti ketemu adik saya oh gitu tapi saya kalah selalu kalah iya selalu kalah makanya betul lah kayaknya nggak bisa naik lagi soalnya di kecamatan, kabupaten, kalau ketemu adik saya kalah udah mentok gitu? iya udah mentok abis itu yaudah saya berhenti saya ketemu basket itu nggak sengaja mas gimana ceritanya itu? jadi dulu saya main ke stadion di Pati sana, Jawa Tengah oh Padai Jawa Tengah tapi main ke stadion itu sepedaan ya sama adik saya juga jadi sepedaan disitu ada lapangan basket niatnya nonton jadi duduk di pinggir nonton nonton orang main basket? iya nah pas mereka mau main itu sembilan orang kan harusnya sepuluh orang dipanggil lah dari grup saya yang sepeda itu dipanggil terus saya ikut maju aja nggak pakai sepatu nyeker gitu mainnya kenal nggak sama orang-orang? nggak kenal sama sekali nggak kenal? ikut main mas terus habis itu di satu momen saya di passing sama orang itu passing over ya? iya di passing saya dribble saya shooting masuk sejak itu saya besoknya ikut ekstra kulikuler udah habis itu lanjut 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 berarti cuma 1x24 jam itu keputusannya akhirnya kenapa? langsung milih basket di sekolah di SMP ikut ekstra kulikuler teman-teman saya itu udah dribble layup saya disuruh dribble di pinggir lapangan karena masuknya telat? iya karena kan belum bisa kan baru awal basket nah disitu tapi saya menikmati maksudnya suka gitu loh suka sama olahraga basket itu walaupun teman-teman saya udah dribble layup syuting segala macam saya disuruh di pinggir lapangan sendiri saya menikmati prosesnya itu gak tau kenapa saya suka nah terus apa namanya adik saya kan dia tenis itu udah ibaratnya udah nasional lah tingkat nasional kalau kejuaraan dia udah sampai ke Malaysia juga terus nah waktu itu nekat bisa gak bisa aku harus nyari beasiswa dari basket basket oke soalnya dulu saya gak didukung basket sama orang tua saya karena? karena nyuruhnya tenis mas oh nyuruhnya tenis iya orang tua memang di wilayah tenis atau? enggak enggak ada sama sekali olahraga jadi karena prestasinya adik saya udah apa ya udah udah ada maksudnya udah terbukti makanya saya disuruhnya tenis om mengikuti adik biar sama-sama berprestasi gitu mak ya saya gak bisa kalah sama adik saya saya nyari olahraga lain nah itu saya kalau tenis dari pulang sekolah SD itu pulang sekolah setengah satu jam dua saya udah berangkat ke kudus dari pati itu ke kudus latihan itu sampai jam tujuh malam tiap hari itu? tiap hari kalau basket saya cuma dari empat sore sampai jam enam malam itu dimarahin maghrib pulang ke rumah padahal kalau tenis jam tujuh malam boleh padahal lebih lama ya ngumpet-ngumpet sampai akhirnya ya itu saya yang di stadion itu saya ikut ikutlah ke klub disitu saya dipanggil terus main kejaran kelompok umur ke keluar kota terus pas mau SMA saya nyari beasiswa orang tua orang tua saya nggak tahu saya dibawa sama pelatih saya yang di klub itu buat ke Semarang mencari beasiswa seleksi segala macam akhirnya tahap pertama saya kelas tiga awal SMP itu saya nggak lolos terus ada tes lagi di bulan Desember itu tes pertama kalau nggak salah bulan Juli saya kelas tiga SMP mau menaik kelas tiga SMP nah pas semesteran mau ke semester dua kelas tiga ada tes lagi disitu baru keterima nah sejak itu orang tua saya silahkan oke berarti karena karena apa ya trigger nya karena bisa sekolah dari dari basket ya bisa dibilang seperti itu kalau adik saya kan dia di misalnya udah nasional dia sekolahnya di Semarang juga homeschooling tapi kan dia bayar kalau saya bayar sendiri adiknya enggak beasiswa juga orang tua juga jadi masih bayar gitu loh pelatih bayar terus sekolah juga bayar kalau saya makanya buat biar boleh basket saya nyari beasiswa itu ya akhirnya dikasih semuanya terus ada satu momen adik saya waktu itu zaman SMA kelas satu adik saya SMP kelas tiga dia udah tanding di Malaysia juara juara satu sama juara dua pulang dikasih hp blackberry oke blackberry pakai pin saya iri dong saya pengen mah saya mau blackberry kayak bagas adik saya namanya bagas yuk ya tunjukin prestasinya dulu nah dari situ terus latihan-latihan SMA itu ada seleksi tim masuk 16 masuk disitu baru dikasih dikasih blackberry oke jadi ada kayak motivasinya sendiri oke SMA terus berarti SMA itu ikut PPLP jadi kayak kalau di Jakarta kayak ragunan kalau di Semarang namanya PPLP dulu oke fokus berarti saya dimesh jadi basket itu SMA udah dimesh gajian 300 ribu lumayan setiap bulan beli kaos SMA ya oke maka udah dapet berarti mulai-mulai SMA itu oke makin-makin serius ya makin serius latihannya terus kuliah sebenarnya lulus SMA saya udah ditawarin beberapa tim pro lulus SMA iya iya kan banyak cuma kan kalau lulus SMA sorry ya gajinya enggak 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 terlalu besar gitu kalau di tim pro tapi bisa itu bisa misalnya mas Nuka oke deal gitu langsung main kan ditawarin paling kan jadi rugi tapi kan belum tentu saya main makanya saya terus habis itu saya mutusin kuliah dapat beasiswa di Atma sini Atma Jaya Atma Jaya nah dari situ main liga mahasiswa segala macam dapat penghargaan 3 tahun saya main liga mahasiswa belum sampai lulus ditawarin dari pro dari dari Jakarta ada tapi saya milihnya yang dari salah tiga sama Surabaya saya milihnya yang Surabaya ke mana kalau boleh Pasifik Cesar dulu saya main yang pertama itu di Pasifik Cesar berarti klub pro pertama itu Pasifik Cesar itu 2016 itu di Pasifik Cesar 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 itu yang pertama itu di Pasifik Cesar selamat sore Tribuners, maaf Kita baru saja ada Sedikit gangguan teknis Jadi tadi sempat terputus Ini kita bisa Apa namanya, tersambung lagi Kita bisa lanjut ngobrol lagi Sama Mas Nuka Mas Nuka tadi bilang Klub pro pertama Pacific Caesar Pacific Caesar Terus Semusim, dua musim Di Pacific dua musim Habis itu ke Bimam Perkasa ya Tapi sebelum itu berhenti dulu Menikah Terus baru Bimam Perkasa sudah sesuai ekspektasi Atau memang Saat itu ada beberapa tawaran Termasuk Bimam Perkasa Akhirnya memilih Bimam Perkasa Ada beberapa tawaran Cuma milihnya Sekarang kan nikah Terus sudah pindah ke Jogja KCB Jogja kan mending yang dekat Cuma Ya itu dua musim di Bimam Perkasa Habis itu Angkle ini Operasi Habis itu Ada tawaran dari tim lain Ya sudah saya ambil tim lain Seberapa parah itu cederanya Ini kemarin itu Dua ligamen putus Dua ligamen Di lutut Bukan Di ankle Oh di ankle Oke Itu gimana Di vonisnya Kondisinya Mas Nuka Ya sudah harus break dulu Operasi ya Ya mau gak mau sih harus operasi Kalau gak operasi Sebenarnya bisa Cuma Nanti Resiko cederanya Lebih besar lagi Kedepannya gitu Pasti lebih gampang Kena lah Soalnya kan namanya Ligamen putus kan Ibaratnya kayak kulit Keputus Kalau gak disembuhin Gak dijahit kan Tapi waktu itu Mas Nuka Masih ini ya Kan kalau di pemain bola Kalau Cedera itu kan Kadang jadi momok ya Gak cuma dari sisi Penyembuhannya Nanti bicara biaya Terus Yang menurut Menurut saya sih Yang paling menakutkan itu Traumanya itu Mas Mas Nuka gimana posisinya Di awal Jadi pas habis Kita kan habis operasi Terapi segala macem Pas pertama kali Bisa kayak lari Jalan Terus lompat Itu pasti ada traumanya Kayak Ini ya Kayak gak full gitu ya Takut Jadi kayak nahan-nahan Mau loncat pun Takut Takut Kena lagi Cuma kan Seiringnya waktu Terus Sering main gitu Udah Udah Lupa sendirilah Intinya itu Kenapa setelah Sembuh kembali Itu gak ke Bema Perkasa Atau memang Karena pas saya Cedera itu Yang nawarin Tim lain Oh tim lain Oke Bema Perkasa gak Setelah saya Setelah saya Deal dengan tim lain Bema Perkasa baru Nawarin saya lagi Oke Tapi kan Walaupun saya belum Tandatangan dengan tim lain Saya udah Apa Gentleman agreement Dengan tim itu Berarti tanyaannya Saya udah series Dengan tim itu Kalau ditawarin Bema Perkasa lagi Saya Pindah Pindah lagi ke Bema Perkasa Kan gentleman agreement saya Gak bisa dipegang Sama tim itu Limpelan ya Oke Di Rans Satu musim Iya Satu musim Sebenarnya Sama Pak Presidennya Ditawarin terus Oke Cuma Untuk tahun ini Mungkin Lebih milih Di rumah dululah Alasan utama Iya Anak sama keluarga Anak sama keluarga Istri Anak Biar lebih deket Intinya itu Soalnya udah buang waktu Satu tahun kemarin Kemarin itu Malah Sebelum Sebelum playoff Sebelum lebaran itu Saya pulang Dua minggu sekali Tiga minggu sekali Kemarin setelah lebaran Setiap minggu saya pulang Oke Jadi Kayak ngerasa capek Gak ada istirahatnya mas Gaji Gaji juga Buat Babis buat Oke Oke Apa ya Musim lalu Bema Perkasa Sepertinya Kurang Beruntung ya Kurang beruntung Atau memang nasibnya Tidak sebagus Dua musim sebelumnya Yang sampai playoff Terus Ketika sedang terpuruk Mas Nuka Tidak Tidak dengan Bema Perkasa Sekarang memang Kemarin sempat Mantau-mantau Berita juga Misinya memang Kembali Perkasa Kembali Perkasa Oke Kembali Perkasa Tapi Yang menarik Komposisi pemainnya Berubah Ya Dari Apa ya Lumayan Ada beberapa Pemain yang Apa ya Jadi andalan Starter Kayak Indra Muhammad Yang akhirnya Ke Bandung ya Mas Ke Bandung Terus Apa Beberapa Komposisi yang Berubah juga Nah Seberapa Optimis Mas Nuka Kalau Ngeliat Kemarin Kita di Indonesia Cup Terus Uji coba Kemarin Di Jakarta Kalau Playoff Kayaknya Bisa lah Lolos lah Asal Semua pemain Mau serius Main Dengan Apa Dengan hati Mau saya Berjuangnya Buat tim Pasti Lolos Insya Allah Lolos Insya Allah Lolos Oke Soalnya Ya Dilihat dari kemarin Indonesia Cup Terus Hasil sparing Di Di Jakarta Kita Lumayan bagus Sparing itu Kalau gak salah Main Uji coba Ya 6 atau 7 kali 7 kali Menang terus ya Menang 6 Kalah 1 Oh menang 6 Kalah 1 Sudah bisa Dijadikan Ini Patokan Kalau sparing Sebenarnya Enggak Enggak Cuma kan Kalau sparing Buat Nguji Kekompakan Tim aja Nanti Kalau di Liga Pasti Beda lagi Tapi kan Dengan hasil Sparing itu Kita ada Sedikit Keoptimisan Dari Teman-teman Semua Kalau kita Sebenarnya Bisa Nyatanya Kemarin Kita sparing Bisa Masa di game Enggak bisa Nah itu Nanti jadi Semangat Sendiri Dari teman-teman Tandemnya Mas Nuka Kemarin Katanya Mas Indra Sebenarnya Sebenarnya Kalau saya Sama Indra Kan dulu Di Pasifik Sudah main Bareng Juga Lebih Deket Terus Kemarin Waktu di Bima Perkasa Sebelum Saya pindah Ke Rans Juga Main Bareng Sama Indra Cuma Tahun ini Dia milih Ke Bandung Mungkin Lebih Deket Sama Kampung Halamanya Juga Jadi Ya mau Gimana Lagi Tapi Sekarang Alhamdulillah Sama Teman-teman Yang lain Terutama Sama Ikram Ikram Badil Berarti Tanpa Indra Tetap Optimis Masa Kehilangan Satu pemain Kita langsung Pesimis Jadi Tim Entah Tim Tim Apapun Jadi Kalau Satu pemain Hilang Harus Ada Bicara Tim Harus Saling Melengkapi Yang poin Kan Bisa Semuanya Enggak Mungkin Satu pemain Mas Nuka Tadi Ngobrol Sedikit Soal Awalnya Mas Nuka Enggak Suka Apa Namanya Enggak Suka Basket Terus Akhirnya Ketemu Basket Yang Tidak Disengaja Kira-kira Ini Mas Mau Sampai Kapan Menjadi Pemain Basket Bro Kalau Saya Tergantung Kondisi Badan Kalau Emang Saya Enggak Memungkinkan Saya Realistis Yaudah Saya Stop Karena Saya Enggak Mau Memaksakan Diri Nanti Timnya Yang Rugi Sudah Bayar Saya Tapi Saya Enggak Bisa Perform Saya Juga Bukan Yang Seolah Cuma Mikirin Yang Penting Gajian Enggak Kalau Emang Badan Saya Udah Enggak Bisa Yaudah Mending Stop Mas Nuka Sekarang Usianya Baru 28 Mas Kemarin 3 Januari 28 Baru Itu Kalau Pemain Basket Top Perform Atau Golden 8 27 Sampai 29 30 Rata Rata Pensiun Enggak Enggak Mesti Kalau Pemain Basket Itu Enggak Mesti Mas Ada Yang Sekarang Mas Fadlen Itu Paling Tua Mas Fadlen Umur 39 40 Mas Nuka Ada Ini Enggak Udah 28 Ada Planning Kedepan Nanti Mau Jadi Pelatih Atau Pengen Usaha Atau Apa Sekarang Mulai Tahun Ini Saya Lagi Ngerintis Rentalan Mas Rentalan Mobil Di Jogja Alhamdulillah Sudah Mulai Jalan Berarti Buat Nanti Kalau Udah Enggak Basket Masih Ada Yang Dipegang Pelan Memang Harus Dipersiapkan Harus Mas Kalau Enggak Nanti Uangnya Habis Yang Mending Buat Nabung Kecil Kecil Walaupun Kecil Kecilan Tapi Nanti Kalau Kita Stop Basket Ada Kegiatan Yang Buat Nisi Sama Sebenarnya Saya Kalau Off season Ngelatih Privat Juga Ngelatih Privat Ya Privat Kebanyakan Kebanyakan Anak Anak Umur KU 12 11 12 Sebenarnya Ini kan Kemarin Kalau latihan Kan Senin Sampai Sabtu Pasti Latihan Jadi Banyak Yang Minta Coach Sabtu Latihan Siang Habis Latihan Pagi Cuma Kondisi Badan Sudah Latihan Setiap Hari Cuma Kadang Yang Capek Nanti Nggak Ada Istirahatnya Yang Penting Kan Buat Tim Dulu Maksimal Banyak Itu Mas Ya Lumayan Sebenarnya Yang Banyak Itu Saya Sebelum Di Run Lumayan Setelah Setelah Ini Kemarin Saya Cuma Batasi Yang Privat Kalau Nggak Dibatasi Sebenarnya Banyak Lumayan Jadi Nggak Asal Ngambil Kalau Tadi Nyinggung Soal Banyak Yang Berminat Privat Basket Bicara Soal Potensi Atlet Basket Di Jogja Karena Cuma Mas Nuka Mas Galang Galang Ada Rafa Avin Sama Michael Rafa Itu Rafa Nelly Oke Bisa Ditung Jari Sekarang Sudah Ada Klub Yang Bermarkas Di Jogja Menurut Mas Nuka Seberapa Seberapa Besar Peluangnya Untuk Bisa Atlet Apa Atlet Junior Basket Jogja Sebenarnya Kalau Saya Lihat Dari Umur Umurnya Sekarang Lumayan Semua Mas Dari Dulu Saya Waktu SMA Kuliah Itu Pemainnya Juga Lumayan Apalagi Waktu SMA Saya SMA Itu Pas Di Semarang Tanding Sama Apa Bosa Jogja Bosa Dulu Pop Mi Eh Bukan Debrito Debrito Finalnya SMA Saya Ketemu Debrito Mereka Ngalain Debrito Di semifinal Ngalain Karangturi Yang notabene Di Jawa Tengah Itu Rajanya Tapi Di final Malah Kalah Sama Tim Saya Cuma Di Situ Saya Lihat Ini Pemain Jogja Itu Bagus Bagus Terus Waktu Saya Kuliah Di SMA Bagus Bagus Lihat DBL Bagus Bagus Cuma Kenapa Ya Kok Gak Ada Yang Mau Main Pro Itu Saya Mikir Apa Mereka Cuma Mikirin Gengsi Di Sekolah Di Kuliah Mungkin Di Situ Kalau Kalau Dari Saya Sebenarnya Dulu Itu Buat Batu Loncatan Awal Jadi Kuliah Saya Gratis Sambil Labung Nanti Bisa Apa Main D-Pro Sambil Labung Nanti Bisa Ke Ini Cuma Ini Potensinya Bagus Bagus Cuma Sebenarnya Kalau Basket Masih Bisa Sambil Sekolah Juga Itu Banyak Kok Sampai Lulus S2 Mas Nugut Sambil Kuliah Tapi Akhirnya Enggak Karena Ya Itu Mas Udah Lumayan Udah Lumayan Udah Mendapatkan Income Tapi Sudah Ada Usaha Untuk Kuliah D-Pro Itu Sebenarnya Kita Masih Bisa Kuliah Tergantung Kita Mau Apa Enggak Dan Manage Waktunya Kalau Saya Kan Ya Mikir Sudah 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 Ini Mending Saya Usaha Dan Saya Soalnya Tipenya Enggak Bisa Kerja Kantoran Mas Oke Enggak Bisa Terikat Jadi Kalau Disuruh Ngantor 8 Jam Itu Kayak Enggak Bisa Makanya Saya Gini Mending Usaha Tadi Kan Berarti Ada Seperti Apa Ya Step Yang Terputus Ya Ketika Dari SMA Di Jogja Banyak Pemain Potensi Bagus Kok Akhirnya Mereka Ini Kemana Nih Mungkin Ada Yang Bekerja Atau Kuliah Atau Yang Lain Kalau Mas Nuka Basket Saat Ini Di Indonesia Itu Bisa Dijak Pegangan Mungkin Mereka Ragu Wah Basket Kalau untuk Sekarang Sangat Mungkin Bisa Sangat Mungkin Bisa Kalau Untuk Sekarang Karena Memang Kompetisi Rutin Terus Entertainment Kompetisinya Di Basket Udah Mulai Naik Semua Jadi Gak Kayak Dulu Gak Cuma Kompetisinya Kompetisinya Juga Mulai Ini Jadi Sekarang Banyak Artis Yang Punya Klub Jadi Kayaknya Entertainment Basket Itu Mulai Naik Dan Alhamdulillah Ngikutin Saleri Pemain-pemain Juga Ngikutin Sekarang Di IBL Sudah Saleri Cap Kalau Enggak Salah Itu Paling Rendah Paling Rendah Ruki Awal Itu 6,7 6,7 Kalau Di Jogja Itu Udah Tiga Kali Lipat Jadi Buat Apa Namanya Teman-teman Yang Mungkin Ragu Ya Wah Mau Jadi Pemain Basket Enggak Nih Gitu Tadi Udah Dibilang Ruki Ruki Yang Paling Awal Berarti Jadi Pendatang Baru Kan Itu Kalau Dulu Belum Ada Saleri Cap Itu Belum Ada Kalau Mulai Tahun-Tahun Ini Ada Kayaknya Oke Kemarin Saya Sempat Dengar Dari Manajemen Saleri Cap Ruki 6,7 6,7 6,7 Ya Itu Seharusnya Bisa Jadi Motivasi Itu Paling Rendah Kalau Misalnya Bisa Naik Step Apalagi Kalau Masuk Di Nas Pasti Gajinya Sudah Oke Tribuners Ada Pertanyaan Bakat Dari Dalam diri Kalau Menurut Saya Yang Penting Kemauan Mas Kalau Bakat Saya Tidak Ada Bakat Jujur Saya Dulu Kan Tenis Lapangan Orang Ketemu Basket Tidak Sengaja Orang Awal Basket Saya Disuruh Dribble Di pinggir Karena Ada Kemauan Proses Jalanin Prosesnya Latihan Kalau Dulu SMA Saya Habis Pulang Sekolah Yang Lainnya Biasanya Istirahat Kan Pulang Sekolah Itu Jam Setengah Satu Jam Satu Lainnya Istirahat Soalnya Nanti Persiapan Jam Tiga Jam Tiga Latihan Saya Ikut Tim Volley Latihan Latihan Fisik Saya Ikut Jadi Yang Penting Kemauan Itu Aja Si Soalnya Kalau Gak Ada Kemauan Walaupun Punya Bakat Pun Gak Ada Kemauan Ya Susah Yang Kemauan Mau Latihan Sendiri Diluar Latihan Dari Tim Jadi Kalau Tim Latihannya Misalkan Sepuluh Nilainya Sepuluh Kalau Kita Mau Lebih Dari Itu Berarti Kita Harus Latihan Lima Belas Berarti Kemampuan Bisa Dilatih Ya Dan Yang Pasti Kalau Dibahas Jam Terbang Dulu Saya Punya Temen Di Pasifik Pas Saya Di sana Dia Jam Terbangnya Kurang Setelah Dia dapat Jam Terbang Perkembangannya Ini Saya Juga Punya Pertanyaan Saya Kebetulan Follow IG Mas Nuga Mas Nuga Itu Kan Kayaknya Sangat Intans Nge-gym Intans Nge-gym Nah Itu Memang Dari awal Memang Nge-gym Atau Apa Itu Mendukung Basket Dan Satu lagi Pemain Basket Itu Harus Punya Bodi Gede Enggak Kalau Saya Sendiri Kalau Saya Nge-gym Itu Memang Buat Jaga Badan Mas Buat Ya Kalau Olahraga Apalagi Basket Basket Kita Olahraganya Kontak Badan Jadi Buat Jaga Itu Kalau Basket Dibilang Butuh Badan Besar Enggak Juga Karena Banyak Pemain Yang Badannya Enggak Besar Tapi Mainnya Jago Contoh Aja Di NBA Kevin Duren Apa Badannya Berotot Enggak Berotot Tapi Jago Si Devin Itu Kayaknya Kecil Tapi Dia Atletis Oh Atletis Devin Itu Kecil Tapi Atletis Ya Itu Kalau Sebenarnya Kalau Yang Penting Enggak Perlu Berotot Yang Penting Dia Kalau Di Basket Kuat Otot Kakinya Enggak Masalah Jadi Enggak Perlu Yang Badannya Harus Bentol Bentol Binaraga Gitu Enggak Yang Penting Ya Dari Arak Apa Tidak Orang Kuat Apa Tidak Situ Oke Ada Pertanyaan Lagi Ini Dari Eugene Chandra Nike Kobe 4 Atau Jordan Luka 1 Mas Oh Ini Sepatu Oh Sepatu Nike Kobe Kobe Itu Kobe 4 Itu Serinya Jordan Luka 1 Itu Serinya Luka Luka Doncik 1 Kalau Saya Belum Pernah Ncoba Luka Saya Punyanya Kobe 4 Saya Pilih Kobe 4 Mas Nuka Pilih Kobe 4 Oke Saya Tadi Ini Apa Sepatu Oke Ada Lagi Pertanyaan Oke Mas Nuka Ini Mungkin Closing Tapi Saya Minta Mas Nuka Sedikit Ngasih Apa Ya Motivasi Tips Terus Pesan Mungkin Untuk Adik 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 Kita Yang Mau Jadi Pemain Pro Seperti Mas Nuka Terutama Yang Dari Jogja Tadi Mas Nuka Juga Kalau Lihat Perjuangannya Juga Enggak Mudah Sempet Enggak Boleh Sama Orang Tua Terus Merantau Dari Pati Kesini Sempet Cedera Lumayan Parah Tapi Masih Bisa Apa Namanya Di level Yang Saat Ini Gitu Kira Apa Mas Nuka Ya Kalau Buat Yang Sekarang Ya Anak Sekarang Saya Kalau Sama Murid Murid Privat Saya Saya Selalu Bilang Kalian Kalau Latihan Sama Kus Nuka Harus Serius Kalau Kalian Gak Serius Saya Gak Mau Melati Karena Percuma Orang Tua Kalian Bayar Kus Nuka Tapi Kalian Gak Ada Kemauan Saya Pengen Orang Tua Kalian Bayar Kus Nuka Ada Timbal Baliknya Dari Kalian Minimal Kalian Berkembang Nanti Selanjutnya Kalian Dapat Biasiswa Alhamdulillah 6 Orang Dapat Biasiswa Masuk SMP Yang saya Latih Jadi Sebenarnya Kalau Kita Punya Kemauan Pasti Hasil Akan Mengikutinya Saya Punya Ini Mas Kata Kata Kalau Kata Orang Kesempatan Itu Gak Datang Dua Kali Banyak Orang Bila Kesempatan Itu Gak Datang Dua Kali Kalau Menurut Saya Kesempatan Itu Gak Akan Datang Kalau Kita Gak Mau Mencobanya Pasti Gak Ada Kesempatan Kalau Kita Gak Mencobanya Kalau Kita Gagal Kita Coba Lagi Pasti Ada Kesempatan Yang Datang Berarti Selalu Berusaha Ketika Ada Kesempatan Berarti Bukan Kesempatan Jadi Kesempatan Itu Datang Kalau Kita Mencoba Kalau Kita Gak Nyoba Kesempatan Itu Gak Datang Oke Kuncinya Kita Harus Selalu Mencoba Seperti Itu Konsisten Konsisten Ini Mas Nuka Masih Terima Siswa Lagi Buat Mas Ya Udah Telat Ya Mas Oke Nanti Kalau Berminat Ingin Belajar Basket Sama Mas Nuka Bisa Bisa Terus Lebih Kalau Saya Nyaranin Kalau Buat Pemula Buat Awal-awal Ke Klub Ke Akademi Soalnya Disitu Kita Bakal Diajarin Fundamental Yang Bener-bener Dari Nol Dari Dasar Basic Dan Kalau Di Akademi Itu Kita Punya Temen Banyak Have fun Yang penting Kalau Yang kecil-kecil Kita Have fun Belum Persaingan Yang penting Basicnya Dapat dulu Segala macam Nanti Kalau Sudah Masuk Ke Tahap Selanjutnya Tahap Selanjutnya Baru Lebih Serius Lagi Kalau Di Akademi Kan Gitu Mas Nuka Siap Memberikan Rahasia Rahasia Basketnya Oke Baik Sahabat Tribunas Karena Apa Namanya Sebenarnya Masih Pengen Ngobrol Banyak Lagi Dengan Mas Nuka Tapi Karena Keterbatasan Waktu Dan Mas Nuka Tentunya Ada Kesibukan Lain Dan Jaga Kondisi Karena Persiapan Untuk Musim Depan Jadi Kita Harus Mengakhiri Ngobrol Bincang Olahraga Hari Ini Kita Akan Bertemu Lagi Di Kesempatan Yang Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai